Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita berjumpa lagi dengan saya Wikan Galuhi Tianto di semester 6 tahun akademik 2020-2021 pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama selama satu semester ke depan dengan saya oleh karanya tetap semangat dan selamat belajar kembali baik pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan tahmat hidayah serta inayahnya kita bisa menuntut ilmu kembali di semester 6 tahun akademik 2020-2021 kedua kalinya mari kita selalu sanjungkan melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad yang mana kita semua telah dibimbing dari zaman yang penuh gelapan ke zaman yang lebih baik lagi semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir baik oke pada hari ini pada kesempatan kali ini kita akan melakukan apa namanya orientasi dimana pada pertemuan hari ini adalah atau pertemuan pertama ini kita hanya sebatas mengelas secara umum pertemuan orientasi itu sendiri yang perlu dibahami pada pertemuan kali ini saya dikenalkan Wikan Galuhudiarto MPD pada semester ini akan mengaku tiga mata kuliah yang pertama mata kuliah teori dan teknik counseling nah ini nanti ditempuh oleh mahasiswa semester 4 yang kedua mata kuliah studi kasus kemudian yang ketiga mata kuliah pilihan yaitu mahasiswa semester 6 dengan mata kuliah apa namanya desain pelatihan baik jadi nanti selama satu semester kita akan belajar materi-materi sesuai dengan mata kuliah yang kalian tempuh jadi semester ini saya mengajar tiga mata kuliah yang pertama ada mata kuliah teori dan teknik counseling yang kedua ada mata kuliah apa namanya studi kasus dan yang ketiga ada mata kuliah desain pelatihan baik pada pertemuan pertama kali ini hanya sebatas orientasi jadi nanti lebih banyak mengenai membahas secara umum oke yang pertama apa namanya teman-teman semua jangan lupa selalu akses e-learningnya karena dalam proses pembelajaran nanti kita akan memanfaatkan e-learning seperti itu teman-teman yang telah mengikuti pembelajaran saya resmi selalu saya rasa tidak asing dengan e-learning seperti itu nah sama silahkan akses di e-learning kalian jangan lupa masuk di kelas yang saya ampu tiga tadi sesuai dengan jenjang kalian karena tidak semua sama dan jangan sampai kalian salah kelas karena saya mengajar di kelas A dan kelas B seperti itu ketika kalian sudah mengakses apa namanya e-learning jangan lupa di add kemudian bisa dikatakan teman-teman semua sudah siap mengikuti perkulian saya selama satu semester ke depan itu langkah awalnya oke langkah keduanya sebagaimana diawali dalam sebuah perkulian ada yang namanya RPS nah RPS ini nanti bisa kalian akses di e-learning masing-masing sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu kalau hasiswa semester 4 mengenai mata kuliah teori dan teknik konseling maka kalian bisa mengaksesnya di mata kuliah tersebut dan seterusnya seperti itu selain RPS di RPS nanti akan ada banyak materi yang sesuai dengan mata kuliah yang kita pelajari selama satu semester disitu nanti sudah ada materi-materi dan apa namanya evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi tersebut selanjutnya selain RPS ada kontrak perkuliahan saya rasa kontrak perkuliahan ini nanti kita bisa menyesuaikan kita akan buat grup grup kelas dimana nanti dalam grup kelas itu kita akan diskusikan saya meyakini teman-teman sangat semangat dalam belajar terbukti apa namanya teman-teman sudah melakukan administrasi yang sesuai bagaimana maksudnya dan siap mengikuti perkuliahan di semester genap jadi dengan tekat itu nanti di mata kuliah saya saya meyakini kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan catatan tetap apa namanya memenuhi tanggung jawabnya sebagai mahasiswa oleh karenanya dalam kontrak perkuliahan nanti akan kita diskusikan lebih lanjut setelah ada grup WA oleh karena itu setelah ini silahkan segera membuat grup WA dimana nanti masukkan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan yang kita telah jari di semester ini seperti itu disitu nanti kita akan bahas mulai dari presensi sampai dengan evaluasi saya meyakini memang tidak semua mahasiswa itu beruntung ada yang sedikit memiliki hambatan dan sebagainya kemudian ada juga yang memiliki apa namanya membantu orang tuanya misalkan atau mencari membantu ekonomi mencari nafkah sendiri untuk hidupnya sehingga saya tasa dengan kontrak korekulian yang kita bahas bersama kita akan lebih bisa adaptasi jadi saya rasa bisa nanti keringanan dibanding semester lalu jadi dengan demikian harapannya seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya akan bisa mendapatkan nilai yang maksimal seperti itu tentunya ini diiringi atau disandarkan pada kemampuan kalian dalam pemahaman materi-materi perkulian dan penugasan yang ada seperti itu selanjutnya selain RPS kemudian yang kedua ada kontrak perkuliahan yang tidak kalah pentingnya juga yaitu ini apa namanya presensi atau kehadiran nah kalau tahun selalu kita menggunakan kehadiran versi e-learning mungkin nanti kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah kita bangun seperti itu jadi mungkin akan ada kelonggaran atau bagaimana kita akan diskusikan bersama kita apa namanya beri kita buat kesepakatan seperti itu selanjutnya yang jelas misalkan teori dan teknik counseling itu ada 4 SKS maka yang jelas itu nanti selama 1 minggu otomatis 1 kelas itu akan bertemu dengan saya 2 kali nah teknisnya nanti bisa dipelajari di RPS sudah ada di RPS seperti itu termasuk penugasan dan UAS nya selanjutnya berkaitan mengenai apa namanya sudikastis juga sama nanti ada RPS nya silahkan dipelajari kita akan belajar kasus-kasus dalam bimbingan counseling Islam dan bagaimana penanganannya sebagai praktisi karena bagaimanapun kalian akan diterima sebagai seorang praktisi bimbingan counseling Islam dengan segala keperampilan yang telah kalian pelajari termasuk kemampuan-kemampuan yang telah kalian pelajari seperti itu jadi kalian akan merambung bagaimana kasus ini bisa terselesaikan dan yang ketiga mengenai desain pelatihan itu sendiri yaitu mata kuliah yang mengulas mengenai bagaimana seseorang lulusan bimbingan counseling Islam itu bisa menyediakan pelatihan-pelatihan bagi karyawan artinya kalian nanti di perusahaan yang tertentu mendapatkan jabatan sebagai seorang HRD jadi kalian akan memberikan setelah pelatihan dengan desain tertentu untuk meningkatkan keterampilan baik itu hubungan interpersonalnya maupun hubungan intrapersonalnya atau juga timbuknya nah itu nanti akan kalian buat dan kalian susun di dalam materi desain pelatihan oke jadi itu tadi ada tiga hal yang akan saya ampuh di semester ini yang pertama ada teori dan teknik counseling kedua ada studi kasus yang ketiga ada desain pelatihan baik saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di video pertama ini kedepan kita akan lebih banyak memberi saya akan memberikan video-video dimana itu bisa kalian akses dan kalian pelajari kemudian dari situ kalian bisa memberikan sebuah pertanyaan dan kita akan lakukan diskusi yang jelas kita akan sepakati bersama di dalam konteks peliahan agar hasil belajar kalian maksimal dan diiringi dengan nilai yang maksimal seperti itu itu saja yang bisa saya sampaikan semoga video pembukaan ini bisa bermanfaat dan kalian tetap semangat belajarnya sehingga apa yang telah diberikan oleh orang tua fasilitas yang diberikan oleh orang tua atau usaha kalian sendiri dalam belajar itu tidak apa namanya terbuang sia-sia jadi ada hasilnya seperti itu saya rasa cukup terima kasih saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian di video pertama kali ini semoga ini bisa memotivasi kalian dan membuat kalian bersemangat dalam belajar di satu semester ke depan di semester genap tahun akademik 2020-2021 sekian yang bisa saya sampaikan saya ucapkan terima kasih akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih